Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi Terkait guru diminta untuk siap-siap sekarang ya Maksudnya disini adalah bagi teman-teman guru Baik itu honorer ataupun ASN yang belum sertifikasi ya Harap bersiap-siap sekarang karena terutama di tanggal 9 April dan 10 April 2022 Bagi yang masuk di periode pertama ya Nah disini tentunya menjadi pengumuman penting untuk guru honorer dan ASN Nah sekalian itu teman-teman wajib fokus hari ini Nah kira-kira apa gerangan ya tanggal 9 April dan 10 April tahun 2022 ini Untuk sehingga guru yang belum sertifikasi tetapi sudah lulus berkas seleksi PPG 2022 Kira-kira apa yang harus dilakukan Baik tanpa berpanjang lebar lagi kita langsung saja ke informasinya Nah untuk jadwal pelaksanaan ya Untuk jadwal pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022 Disini kami garis bawahi langsung di poin ketiga Karena nantinya kami akan menjelaskan persiapan-persiapan apa Untuk teman-teman persiapkan sebelum melaksanakan seleksi akademik Nah untuk pelaksanaan seleksi akademik ini untuk periode pertama teman-teman ya Itu dilaksanakan tanggal 9 April berarti hari ini ya Dan tanggal 10 April 2022 Nah teman-teman tentunya sudah mengetahui teman-teman masuk di periode keberapa Untuk mengikuti perites PPG tahun 2022 Seperti itu ya Jadi bagi yang masuk di periode pertama Berarti untuk pelaksanaan seleksi akademik atau perites PPG Itu dilaksanakan hari ini Ada yang masuk tanggal 9 Dan ada yang ikut pada tanggal 10 April besok tahun 2022 Seperti itu Bapak Ibu ya Nah terkait dengan hal ini Kami akan menjelaskan informasi penting terkait Pelaksanaan seleksi akademik PPG guru dalam jabatan tahun 2022 Terutama bagi teman-teman guru Yang akan ikut di tanggal 9 April hari ini Dengan tanggal 10 April 2022 besok Oke kita langsung check it out Nah disini kami sudah siapkan teman-teman ya Panduan seleksi akademik calon mahasiswa PPG dalam jabatan Secara daring berbasis domisili Jadi nantinya untuk peritesnya nanti teman-teman Itu dilaksanakan secara daring ya Dan tentunya berbasis domisili Nah disini kita lihat dulu ya Kita lihat dulu informasi penting yang seharusnya teman-teman pahami ya Kita langsung to do point saja Jadi disini teman-teman ya Wajib menyiapkan sendiri perangkat ujian dalam hal ini laptop atau komputer Nah jadi bukan panitia menyiapkan teman-teman ya Karena ini berbasis daring dan berbasis domisili Tentunya yang menyiapkan perangkat ujian adalah teman-teman sendiri yang ikut nantinya Pre-test PPG tanggal 9 April hari ini dengan tanggal 10 April besok Nah jadi disini untuk spesifikasi minimal Perangkat ujian yang harus dipenuhi ini yang harus diperhatikan teman-teman ya Jangan sampai speak laptop yang akan teman-teman pakai ujian itu dibawa Speak minimum yang sudah ditetapkan ya Jadi laptop dengan rincian memiliki layar minimal 10 inci Jadi bisa menggunakan notebook teman-teman ya Kemudian menggunakan minimal ya Jadi ada kata minimalnya Berarti bisa diatasnya lebih bagus lagi Tapi jangan dibawanya yang aturan resminya ini Seperti itu bapak ibu ya Yaitu menggunakan minimal sistem operasi Windows 832 bit Atau di Max Aus versi 10 Jadi untuk operasi Windows teman-teman Yang terinstall laptop teman-teman Itu jangan Windows 7 Karena itu tidak support ya Jadi wajib Windows 832 bit ke atas Seperti itu bapak ibu ya Kemudian laptop teman-teman itu wajib memiliki RAM ya Minimal 2GB ya Kalau 1GB tidak bisa dipakai Kalau 2GB ke atas it's ok Itu bisa dipakai teman-teman ya Kemudian dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik Ini tentunya poin-poin penting ya Jadi audio laptop teman-teman itu harus berfungsi Kalau tidak berfungsi berarti teman-teman harus installkan drivernya Seperti itu bapak ibu ya Karena kenapa? Kalau teman-teman audionya tidak berfungsi Maka nantinya suara teman-teman juga Atau pengawas ingin menyampaikan sesuatu Di melalui daring nantinya Itu tidak kedengaran teman-teman ya Jadi ini berbahaya sekali Jadi cek dulu audio laptop teman-teman Apakah berfungsi dengan baik Atau bagaimana Seperti itu bapak ibu ya Kemudian memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik Bisa disiapkan charge Jadi usahakan laptop yang teman-teman gunakan Itu baterainya bagus ya Tetapi tetap teman-teman menyiapkan cas Untuk jaga-jaga saja teman-teman ya Jangan sampai kehabisan cas baterai laptop teman-teman Seperti itu bapak ibu ya Oke kita lanjut lagi Nah disini kalau handphone Kalau khusus handphone Handphone teman-teman itu Harus terpasang aplikasi whatsapp atau WA ya Jadi handphone teman-teman itu wajib terpasang Aplikasi whatsapp dan zoom Jadi ini dua aplikasi wajib ya Untuk ikut di PPG guru dalam jabatan tahun 2022 Khusus peritesnya Seperti itu Kemudian nama pada aplikasi zoom Harus sesuai dengan nama lengkap peserta Nah ini yang harus teman-teman pahami ya Jadi nama teman-teman itu yang ada di aplikasi zoom Jangan nama perangkat teman-teman ya Jadi nama lengkapnya seperti itu Kemudian koneksi internet stabil Dan kota internet minimal sebesar 10GB Jadi gunakan internet yang stabil Dengan minimal 10GB Berarti lebih bagus kalau di atas dari 10GB Tapi kalau teman-teman punya wifi Lebih bagus lagi wifi Tetapi tetap mempersiapkan kota internet Sebagai backup ya Kalau wifi nya mati Seperti itu bapak ibu ya Oke Kemudian disini kita lihat Peserta sebelum mengikuti ujian Jadi disini Apa yang harus dilakukan oleh peserta Sebelum mengikuti ujian Jadi yang pertama dilakukan adalah Peserta menyiapkan laptop ya Menyiapkan laptop Dengan spesifikasi sesuai ketentuan Kemudian yang kedua Peserta menyiapkan handphone atau hp Yang sudah terpasang aplikasi zoom Nama pada aplikasi zoom Harus sesuai dengan nama lengkap peserta Seperti itu bapak ibu ya Kemudian peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil Dengan kota internet minimal 10GB Kemudian peserta menyiapkan ruangan yang tenang Yang nyaman dan dengan pencahayaan yang cukup Ya ini penting sekali Jadi teman-teman peserta harus menyiapkan ruangan tenang Jadi kalau misalkan teman-teman Prites nanti di rumahnya Usahakan di kamar ya Anggapnya di kamar itu nyaman ya Tidak ada suara Tidak ada suara yang mengganggu Dan tentunya pencahayaan di kamar teman-teman itu bagus Atau di tempat-tempat lain juga Harus disetting bagaimana bagusnya teman-teman ya Agar tidak terjadi pelanggaran nantinya pada saat ujian Kemudian peserta menyediakan meja kursi Jadi harus ada meja kursi Dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera zoom di HP Di atas meja hanya diperbolehkan ada laptop Botol gelas air minuman Seperti itu Jadi jangan makan sambil ujian teman-teman ya Ini berbahaya Oke Sekarang kita lanjut lagi Disini masih ada ya Peserta memasang atau menginstall program Aplikasi same exam browser SEB dan file konfigurasi Nah untuk ini Ini wajib sekali teman-teman ya Ini wajib sekali Jadi teman-teman Wajib mendownload ya Aplikasi save exam browser Dimana teman-teman bisa download Sesuai dengan perangkat atau laptopnya Di ppg.campdigboot.co.id Disitu kita bisa download aplikasinya Seperti itu bapak ibu ya Kemudian mempersikam diri Untuk mengikuti ujian Sesuai jadwal yang telah ditetapkan Jadi teman-teman yang Sebelum ujian Karena ini baru hari Sabtu ya Jadi masih ada waktu untuk mempersiapkan ya Belajar soal-soal Agar nantinya teman-teman tidak kaku Saat mengikuti prites PPG dalam jabatan ya Oke Kemudian Yang penting-penting adalah Peserta bergabung dengan Grup whatsapp yang dibuat oleh pengawas Pada hari kedua Nah jadi teman-teman wajib untuk Bergabung ya Nantinya whatsapp itu akan dibuat oleh pengawas Pada hari kedua Seperti itu bapak ibu ya Kemudian Disini untuk Apa namanya Pelaksanaannya Seperti ini ya Untuk pelaksanaannya itu Peserta mengikuti dan menaati instruksi arahan pengawas Dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian Proses verifikasi data Ruan dan kepengawasan dilakukan yang menggunakan aplikasi zoom Peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian Peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain Selama mengerjakan ujian Peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop Selama dalam pelaksanaan ujian peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera zoom pada HP Nah seperti itu ya Nah apa yang dilakukan setelah kita ujian Nah setelah pelaksanaan disini ada dua hal yang harus teman-teman lakukan Yaitu peserta menunjukkan kepada pengawas terkait coretan yang ditulis di kertas kosong Saat mengerjakan soal ujian dan selanjutnya merobek coretan tersebut di hadapan pengawas Peserta mengakhiri ujian sesuai arahan pengawas Nah kalau tata tertibnya ini teman-teman ya Jadi silahkan teman-teman baca Oke mungkin sampai disini informasinya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa